Hai guys, welcome back again to my youtube channel Andela Romelia Jadi welcome to my youtube channel bagi seluruh orang yang berkeperibadian ENFJ Jujur banget, ENFJ ini merupakan satu video yang sangat berarti banget untuk aku Karena di antara 16 person lati, aku adalah seorang ENFJ Jadi pada saat aku mempelajari tentang ENFJ itu bener-bener semuanya itu kayaknya relate banget ke diri aku Kayak itu tuh bener-bener aku banget gitu loh Jadi setiap kata-kata yang aku baca, yang aku tahu lagi itu ibaratnya setiap ada ilmu baru itu bener-bener kayak relate banget ke jiwa aku Karena menurut aku, aku sependapat banget Kalau aku bener-bener keperibadian ENFJ dan menurut aku ENFJ itu bener-bener menggambarkan diri aku banget Jadi guys, sebenernya ENFJ itu lebih dikenal kalau dalam istilah 16 personality sebagai seseorang yang protagonis Kalau teman-teman tahu protagonis itu apa, artinya protagonis adalah orang-orang baik Which is kalian yang nonton ini, yang merupakan ENFJ, yang merupakan orang-orang paling baik yang ada di dunia Karena di antara 16 personality itu, kalian diberi nama protagonis atau orang baik Kayak gitu Jadi mayoritas kalian, mungkin semuanya ya, itu adalah orang yang bener-bener baik banget Dan aku akan sebutin lagi fakta unik menariknya Ada berapa banyak sih orang yang punya keperibadian ENFJ di dunia ini? Fakta uniknya adalah orang yang berkeperibadian ENFJ adalah berkrisis hanya 3-5% orang Jadi ibaratnya dari 100 orang, hanya sekitar 3 atau 5 orang aja yang punya keperibadian ENFJ Which is itu sedikit ya Jadi orang-orang berkeperibadian ENFJ ini termasuk sedikit ya Dan sebelum aku masuk juga tentang penjelasan ENFJ lebih lanjut Aku akan sebutin dulu beberapa orang yang punya keperibadian yang sama nih kayak kita ya Yang pertama ada Barack Obama Yang kedua ada Oprah Winfrey Ketiga ada Jennifer Lawrence Keempat adalah Malayu Sabzai Ini Malayu Sabzai adalah dari My Nobel Peace Prize termuda Dan aku ngefans banget sama dia, bahkan skripsi Aku juga bahas tentang Malayu Sabzai ini Dan yang terakhir, di dunia nyata itu ada orang Maya Angelou Sebenernya masih banyak lagi, cuma aku kasihin list 5 aja ya untuk manusia Terus kalau di film-film, kalau teman-teman pengen lebih tahu lagi, lebih paham tentang personality ENFJ Teman-teman kalau nonton Game of Thrones Bisa lihat Daenerys Targaryen Daenerys Targaryen Yang Queen of Dragon Queen of Seven Kingdom Nah itu ada yang punya keperibadian kayak kamu Menurut aku Daenerys Targaryen tuh kayak Bener-bener pemerintah utamanya banget di Game of Thrones Jadi menurut aku hebat aja gitu Terus di film Pride and Prejudice ada Elizabeth Bennet Jadi kalau mau pelajarin lebih lanjut tentang NFJ dari film Nonton aja Game of Thrones, Daenerys Targaryen Atau Elizabeth Bennet di film Pride and Prejudice Kayak gitu guys Nah disini aku mau jelasin kita sama-sama Aku pas tuntas ya tentang keperibadian NFJ itu kayak gimana Oke NFJ adalah pecinta sesama Mereka menempatkan sesama manusia Dan hubungan antar manusia di posisi terpenting Dan secara alami memperhatikan orang lain Mereka memandang hidup dengan hangat Dan merasa terhubung secara pribadi dengan semua hal Karena idealis dan hidup berdasarkan nilai-nilai NFJ sangat setia kepada orang Tujuan dan institusi yang mereka hormati dan kagumi Mereka aktif dan bersemangat Tapi juga bertanggung jawab, teliti, dan tekun Ini fakta menarik ya guys Kita itu termasuk tipe orang yang aktif dan bersemangat Biasanya orang kalau yang terlalu aktif Atau terlalu bersemangat banget, berlebihan itu Mereka cenderung kurang teliti Atau kurang bertanggung jawab Ibaratnya gini, dia tuh terlalu punya semangat yang berlebihan Tapi karena disaking semangatnya Dia bisa lompat dari satu proyek ke proyek lain Jadi proyek pertama gak diselesaikan Jadi dia udah mulai ke proyek kedua Padahal proyek pertama belum selesai Tapi beda dengan NFJ nih guys Kalau kita itu tipe orang yang bersemangat Suka kerja banyak proyek Tapi kita bertanggung jawab juga Untuk menyelesaikan proyek yang udah berjalan NFJ memiliki kecenderungan alami Untuk bersikap kritis terhadap diri sendiri Tapi karena merasa terbertanggung jawab Terhadap perasaan orang lain NFJ jarang bersikap kritis di depan umum Ya jadi kita memang tipe orang yang kayaknya Kritisin diri banget gitu loh Kayak judge diri banget Tapi kalau di orang lain kita gak terlalu kritis Karena kita pengen menjaga perasaan orang lain Tapi perasaan diri kita sendiri kita gak jaga gitu loh Kepada diri sendiri ya Mereka sangat menjadari apa saja yang termasuk Dan tidak termasuk perilaku yang pantas Jadi kita memang selalu bisa bedain yang mana yang pantas Yang mana yang gak Kayak gitu Kita adalah tipe orang yang ramah Menawan Berpembawaan menarik Dan mahir bersosialisasi Karena berwatak tenang dan toleran NFJ sangat diplomatis Dan pandai menimbulkan kondisi harmonis di sekitar mereka Kelompok ini adalah pemimpin alami yang populer dan karismatik Ya biasanya memang orang-orang tipe kayak gini tuh punya Ada seorang pemimpin ya Tipe-tipe kayak kita tuh adalah pemimpin biasanya Umumnya mereka pembicara yang baik Dan biasanya menggunakan bakat ekspresif mereka secara verbal Ya memang kita tuh suka juga ngomong depan umum Ngomong-ngomong soal pemimpin Biasanya orang yang kayak kita nih ENFJ itu Biasanya kalau dalam acara kepanitiaan Atau OSIS Atau mungkin di kantor gitu Kita lebih cenderung tertarik untuk menjadi pemimpin Kayak gitu Karena itu udah sifat alami kita pengen Bukan pengen menjadi pemimpin Sebenernya kita tuh gak mau jadi pemimpin Tapi biasanya Situasilah Situasilah yang mendorong kita tuh untuk menjadi pemimpin Kayak gitu Terus NFJ mengambil keputusan berdasarkan perasaan terhadap suatu situasi Dan bukannya bagaimana situasi yang sebenarnya Mereka tertarik kepada bermacam-macam kemungkinan Dibalik sesuatu yang sudah jelas Dan cara semua kemungkinan itu dapat mempengaruhi orang lain Karena pada dasarnya teratur NFJ lebih menyukai dunia yang tertata Dan mengharapkan hal yang sama dari orang lain Mereka senang jika persoalan diselesaikan Bahkan jika orang lain yang mengambil keputusan Iya Aku setuju banget Aku tipe orang yang teratur banget kan Gak suka terlalu berantakan Jadi aku tuh mau Standar kerja aku tuh semua rapi Dari A sampai Z Kayak gitu Kalau gak percaya Lihat aja ke Youtube channel aku Semua itu bahkan sampai Pengaturan lemari baju aku Atau bahkan sampai pengaturan taman Itu harus serba teratur dan rapi banget Itu mungkin Orang NFJ kayak gitu kali-kali ya NFJ menyebarkan simpati dan pengertian Serta mengasuh dan mendukung orang lain Mereka dapat membaca orang lain dengan baik Bertanggung jawab dan perhatian Sebagai orang idealis NFJ biasanya mencari sisi terbaik orang lain Ya kita memang Tipe orang Kalau misalnya ada orang jahat Kita gak akan ikut-ikutan bilang yang orang itu jahat Enggak Kita pasti Tipe orang yang Misalnya ada maling nih Semua orang udah kayak hujat banget tuh maling Tapi kita tuh berusaha untuk mencari sisi baik dari maling itu Gitu loh Kita tipe orang kayak gitu Tapi biasanya orang kayak gitu kan Suka Ibaratnya kalau yang terlalu baik tuh suka dibodoh-bodohin kan Tapi kita tuh bukan tipe orang yang Dapat dengan mudah dibodoh-bodohin Ada beberapa orang Yang memang Kalau terlalu baik tuh jadi cenderung Apakah ini orang baik atau Ya gitu lah Tapi kita tuh tipe orang yang baik Tapi bukan orang yang baik kayak ngampang dibodoh-bodohin Nah ini aku jelasin dulu Kemungkinan kelemahan dari kita Tadi kan kelebihan-kelebihan kita Sekarang kita punya kelemahan juga NFJ sangat berempati dan perhatian Sehingga mereka dapat menjadi terlalu terlibat Dalam masalah atau perasaan orang lain Kadang-kadang mereka memilih terlibat Dalam perkara yang tidak layak Untuk waktu dan tenaga yang mereka curahkan ke dalamnya Ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik Mereka dapat merasa terbebani Kecewa atau tidak puas Itu dapat membuat mereka menarik diri Karena merasa tidak dihargai Emang kita tipe orang yang suka dihargai Karena kita juga menghargai orang lain Dan kita berharap kita juga dihargai Harga berapa? Enggak bercanda NFJ perlu belajar menerima keterbatasan mereka sendiri Serta keterbatasan orang-orang yang mereka sayangi Mereka juga perlu belajar cara memilih pertempuran Dan mengelola halapan yang realistis Karena sangat menginginkan harmoni NFJ kadang melupakan kebutuhannya sendiri Dan mengabaikan masalah yang sebenarnya Lantaran menghindari konflik Mereka kadang-kadang mempertahankan hubungan yang kurang jujur dan adil Nah ini kalian Kita tuh kurang baiknya Karena kita tuh saking gak maunya konflik sama orang Yaudah kita ikutin aja Situasi gitu Padahal walaupun sebenarnya situasi tuh gak adil Kayak gitu Yang penting gak ada konflik Nah itu sebenarnya salah sih guys kita ini NFJ sangat memikirkan perasaan orang lain Sehingga mereka menjadi butuh terhadap fakta-fakta penting Ketika situasinya melibatkan kritik dan perasaan sakit hati Mereka perlu belajar cara menerima dan menghadapi konflik Sebagai bagian yang diperlukan dalam hubungan Karena bersemangat dan ingin segera menghadapi tantangan yang berikutnya Kadang-kadang NFJ membuat asumsi yang salah Atau mengambil keputusan terlalu cepat Tanpa mengumpulkan semua informasi penting Dengan menunggu sampai mengetahui informasi yang memadai Mereka perlu mengurangi kecepatan dan lebih memperhatikan rincian proyek Dengan menunggu sampai mengetahui informasi yang memadai Mereka dapat menghindari membuat kesalahan NFJ fokus kepada emosi sampai-sampai Karena tidak mampu melihat konsekuensi logis tindakan mereka Nah kita tuh tipe orang terlalu mengikuti kata hati gitu loh Tanpa mengikuti kata otak Setuju nggak? Kalau setuju komen di bawah ya supaya aku tahu Akan lebih baik jika mereka mencoba fokus juga ke fakta Dan bukan hanya manusia yang terlibat di dalam keputusan mereka Kelompok ini bereaksi dengan baik terhadap ujian Tapi mudah terluka karena kritik Yang dapat membuat mereka kelihatan mudah tersinggung Kita tuh tipe orang yang nggak suka dikritik oleh orang lain Kalau orang lain ada yang kritik kita Kita biasanya sakit hati sendiri guys Ibaratnya kita tuh baperan Mereka menganggap kritik yang paling ringan Dan bermaksud baik sekalipun sebagai masalah pribadi Dan seringkali menanggapi dengan bersikap bingung Terluka atau marah Reaksi mereka bisa sangat tidak masuk akal Sampai orang lain memandang mereka benar-benar tidak rasional NFJ sebaiknya berhenti Mundur sejenak dan mencoba melihat secara objektif Suatu situasi sebelum bereaksi Dengan mencoba untuk terlalu sensitif NFJ bisa belajar untuk menerima kritik sebagai suatu hal yang membangun NFJ sangat idealis sehingga cenderung melihat berbagai hal Sebagai mana yang mereka inginkan Mereka sangat rentan mengedialkan hubungan Dan cenderung mengabaikan fakta yang bertentangan dengan hal-hal yang mereka yakini NFJ yang tidak belajar menghadapi fakta yang dirasa Tidak menyenangkan akhirnya mengabaikan masalah Dan bukan mencari jalan keluar untuk diri sendiri Secara umum NFJ perlu berusaha untuk membuka mata Seperti mereka membuka hati Ya sih emang kita tuh Tadi kan aku bilang kan Kita tuh tipe orang yang bener-bener dari hati banget Itu loh gak kotak Tapi sebenernya itu gak buruk-buruk banget Cuma ya belajar lah untuk mulai buka mata Jangan terlalu mengikuti hati gitu Nah disini kan kita membahas tentang passion dan pekerjaan yang cocok untuk tipe-tipe orang kayak kita Karena kan gak semua pekerjaan tuh cocok untuk orang yang berkepribadian NFJ Nah disini kalau gitu aku akan menjelaskan Tentang ada seorang yang namanya N Si N ini dia itu juga punya kepribadian NFJ persis kayak kita Dan berdasarkan hasil pelancarannya Dia mengatakan bahwa dia bener-bener seneng banget sama pekerjaannya sebagai direktur pengembangan di salah satu sekolah swasta Katakanlah ini hanya contoh ya guys ya Sekolah swastanya itu Katakanlah sekolah JIS Jakarta International School ya Jadi International School Dan dia katanya tugasnya dia Ibaratnya dia tuh sebagai direktur pengembangan di sekolah swasta Dan menghabiskan hari-harinya mengawasi sekolah pokok orang Jadi gini N ini adalah direktur pengembangan di salah satu sekolah swasta Dan dia menghabiskan hari-harinya untuk mengawasi volunteer-volunteer Dan pekerja-pekerja profesional untuk mencari dana hibah untuk sekolah Karena kan ini sekolah swasta Gak didanain oleh pemerintah Jadi dia selain dapat uangnya dari murid-murid Dia juga mencari ibaratnya investor atau orang-orang kaya yang punya kelebihan dana Dan pengen sumbangin dananya untuk kegiatan sosial Nah si N ini dia kerja sebagai direktur pengembangan suatu sekolah swasta Dia bertugas untuk mencari siapa saja orang-orang yang mau masukin dana untuk dia Contohnya aja nih aku Ini aku gak tau bener atau enggak Cuma ibaratnya aja Seolah-olah Kalau BINUS BINUS kan dulu kan ibaratnya cuma ada satu sekolah BINUS University ya Dulu setelah aku BINUS itu cuma di organ Dalam garansi kecil gitu ya Terus berkembang jadi satu kampus Terus jadi dua kampus Jadi tiga kampus Terus sampai sekarang kayaknya udah tersebar Di seluruh wilayah Hampir di banyak wilayah Indonesia gitu loh Nah kan kayaknya kalau untuk membangun sebuah gedung yang tinggi banget Kayak gedung di Alam Sutraja kan tinggi banget tuh Kayaknya hanya untuk berlandaskan dari uang master mahasiswa Kayaknya kurang gitu Aku gak tau ya ini pendapatku pribadi guys Aku gak tau Jadi menurut aku memang harus ada satu divisi Untuk mencari dana pengembangan sekolah Jadi ibaratnya sekolahnya tuh bisa lebih besar lebih cepat Kayak gitu Intinya kayak gitu guys Intinya itu kita si N ini bekerja untuk mencari dana hibah Dan dia adalah direktur Kayak gitu Biasanya N itu menyusun strategi Agar mendapatkan pendonor atau donatur ya yang potensial Dan memikirkan jumlah yang dia harus minta Jadi dia itu sering banget memikirkan Siapa aja kira-kira ya yang bakal jadi donatur Dan kira-kira dia bisa nyumbang berapa ya dengan kemampuan finansialnya mereka Si N ini bilang Yang saya lihat bukan semata hanya kemampuan finansial saja Melainkan keinginan donatur tersebut Mau atau tidak untuk menyumbang Jadi dengan cara ini N membangun hubungan dengan donor Dan membantu mereka menemukan saluran yang pas untuk menyumbang Jadi ibaratnya dia kan bekerja untuk mencari dana hibah Untuk pengembangan sekolah Jadi dia bukan ibarat itu cuma minta uang untuk sekolah dibangun Enggak dia itu tipenya tuh kayak Bukan peminta-minta Tapi jadi penghubung gitu loh Eh kamu mau gak jadi donatur Apakah mumpung kamu lagi banyak rezeki nih Kamu mending nyumbang aja kepada Kualitas pendidikan Indonesia gitu loh Nah akhirnya si donatur itu setuju Ya ini aku boleh nih sumbangin untuk sekolah swasta Jadi sebenarnya dia itu Si N itu ibaratnya bukan peminta-minta Tapi dia tuh punya visi besar Untuk sekolah itu bisa lebih maju gitu loh Dan dia bukan sekedar habis dikasih uang donaturnya Dia langsung pergi gitu Enggak membangun hubungan Enggak dia lanjut lagi terus berhubungan terus dengan orang itu Donatur itu seperti itu Dia bisa menempatkan posisinya disitu loh Jadi pengalaman kerja si N itu apa sih? N dulu pernah bekerja sebagai seorang I.O. Event Organizer Dan dia tuh sering banget terlibat pada kegiatan-kegiatan Yang berhubungan dengan Public Relation Dimana pokoknya dia tuh ada hubungan masyarakat gitu loh Jadi dia I.O. yang berhubungan dengan Public Relation Misalnya contohnya Salah satu acara yang pernah dia buat waktu itu Acara amal untuk anak-anak Atau kalau aku sendiri Aku dulu pada zaman kuliah Pernah menjadi ketua Earth Hour Karena menurut aku Satu hal yang penting banget adalah pada saat kita dapat menyelamatkan bumi Agar tetap hijau Seperti itu Nah itu menurut aku tuh Bener-bener meningkatkan jiwa Public Relation-ku Karena aku tuh bener-bener langsung kontakan dengan banyak banget orang Dengan salah satunya adalah lembaga WWF Indonesia Aku disitu kerjasama dengan WWF Jadi tuh selain meningkatkan kemampuan organisasi aku Juga meningkatkan kemampuan Public Relation aku Salah satu acara yang paling sukses menurut CN ini adalah pada saat dia berhasil mengumpulkan Orang-orang terkaya yang ada di negaranya Kalau kita berarti di Indonesia gitu ya Untuk menyumbang Untuk kumpul Apa ya namanya Dia melakukan lelang Dimana hasil lelangnya itu diberikan kepada anak-anak yang kurang beruntung Jadi dia kumpulin 40 orang terkaya di negara bagiannya dia Kemudian dia lelang-lelang barang-barang Nanti hasil kumpul-kumpul uangnya itu dia sumbangkan kepada anak-anak yang kurang beruntung Menurut dia itu adalah yang paling sukses karena paling banyak memberikan impact Karena kan orang yang menyumbang itu besar banget dia sumbangnya Itulah yang disebut sebagai spesialis hubungan masyarakat Karena diantara semua kepribadian guys Kita adalah spesialis hubungan masyarakat yang paling baik Paling terbaik banget Dan bahkan diantara semua kepribadian yang berpelajari Kita adalah kepribadian yang public relationnya termasuk paling bagus Atau bahkan paling bagus diantara semua kepribadian N bersemangat bila dapat menggabungkan cintanya pada sekolah Dan kemampuan dia dengan public relation distersalurkan Jadi dia itu punya cinta dengan sekolah itu Dan dia juga punya kemampuan berbicara Kemampuan marketing yang persuasif untuk mendatangkan donatur Menurut dia itu ada perpaduan antara cinta dan kemampuan Dan keduanya itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa banget Dia juga mengaku menikmati sisi berburu Saat harus mencari pendonor untuk misi mulia ini Atau sisi penjual Langsungnya sisi berburu itu adalah sisi penjualan Jadi ibaratnya kamu dikasih Misalnya begini Kamu tipe orang yang suka banget dengan pendidikan Jadi pada saat kamu bergabung dengan acara Untuk mencari dana untuk anak-anak yang kurang pendidikan Kalian tuh semangat banget untuk jadi marketing Kalian tuh semangat banget untuk mencari pendonor Padahal biasanya di bidang marketing itu Termasuk bidang yang dijauhi orang-orang Karena kan susah kan marketing itu Target itu kan susah Tapi justru kita ini orang NFC Kalau kita percaya yang kita perjuangkan adalah hal yang bagus tuh Kita justru apa namanya Semangat banget dan justru kita mendekati hal itu Kayak gitu Nah intinya orang NFC tuh kayak gimana Intinya orang NFC senang membantu orang lain Merasa terinspirasi Dan diberdayakan untuk masa depan mereka Jadi menurut aku orang NFC kita keren banget Kemudian Nah disini guys aku kasihin aja langsung 10 tips Yang kira-kira harus kamu pertimbangkan pada saat kamu ingin mencari kerja ya Supaya kamu mudah nih Itu bener gak tipe kamu atau bukan Yang pertama Kamu dapat mengelola hubungan antar pribadi yang hangat Dan mendukung bersama rekan kerja, klien, dan pelanggan Jadi cari pekerjaan dimana kamu bisa membuat hubungan antar pribadi Antara kamu dan orang lain Yang hangat gitu loh Jadi gak bekerja sendiri-sendiri gitu ya Yang kedua carilah pekerjaan dimana kamu dapat mengembangkan solusi kreatif Dan kamu dapat melihat hasil positif usaha kamu untuk orang lain Kayak aku kan Aku juga suka banget sih kalau dalam aku misalnya mengerjakan sebuah hal kreatif gitu Aku bisa langsung melihat hasil positifnya kepada orang lain Jadi teman-teman coba deh aku waktu itu sempat buat video supaya minum jus gitu ya Nih aku tunjukin yang ini Video ini sama waktu itu aku buatin video panen sayur Ini sebenarnya bukan untuk sombong atau apa Tapi karena aku harap orang-orang juga bisa hidup ke arah hidup yang lebih hijau gitu loh Persis kayak aku Makanya aku sebenarnya buat video itu supaya orang-orang bisa lebih Aku bisa melihat langsung dampak positif dari orang lain Yang ketiga pilihlah pekerjaan dimana dilakukan dalam lingkungan yang jelas Kontribusi yang dihargai serta pertumbuhan profesional dan pribadi Jadi kamu cari pekerjaan dimana kontribusi kamu itu dapat dihargai Karena sebenarnya gak semua perusahaan itu misalnya kamu udah bekerja keras Kamu akan mendapatkan reward yang bener-bener kamu merasa dihargai Karena gak semua pekerjaan atau karyawan atau misi perusahaan kayak gitu ya guys Yang keempat pilihlah pekerjaan dimana kamu dapat menjadi tim dari orang-orang yang kreatif Dan yang kamu percayai dimana orang-orang itu sibuk dan produktif Jadi kalian tuh emang kokuin sih guys aku tuh suka banget kerja diantara orang-orang yang kreatif Karena aku juga kayaknya cenderung berpikir itu lebih kreatif daripada teoritis Dan aku juga memang suka banget kalau misalnya dikeliling aku itu orang-orang yang produktif Gak tau kenapa deh aku tuh suka aja kalau orang tuh produktif kayak gitu Yang kelima pilihlah pekerjaan dimana dapat memberi kamu waktu untuk mengembangkan solusi kreatif terhadap masalah Itu tadi ya hal yang solusi kreatif Yang keenam dilakukan dalam lingkungan yang aktif dan ngantam Dimana kamu dapat mengerjakan proyek beberapa proyek sekaligus Aku ya aku juga tipe orang yang emang suka dengan pekerjaan menantang Tapi bukan pekerjaan yang menantang tuh banyak banget pekerjaan yang Gak juga sih menantang tapi ya satu-satu dulu karena aku orangnya teratur kayak gitu Tujuh pilihlah pekerjaan dimana kamu dapat menggunakan keahlian berorganisasi Membuat keputusan serta memiliki kendali atas proyek kamu Jadi aku tadi bilang kalian tuh cenderung orang misalnya organisasi pasti punya peran Entah kalian jadi koordinator jadi pemimpin atau jadi eksekutif komite dalam organisasi atau perusahaan gitu ya Dan which is kalau kalian punya peran which is kalian tuh memiliki kendali atas keputusan di organisasi atau perusahaan itu Jadi ya emang itulah kamu carilah pekerjaan dimana keahlian organisasi kamu tuh dipakai Kedelapan pilihlah pekerjaan dimana kamu dapat bekerja dengan cara yang teratur dan terencana Kita tuh ada tipe orang yang terencana banget kita gak bisa tiba-tiba nanti spontan gitu Besok jadi ini besok jadi itu besok beda lagi besok beda lagi enggak Kita tuh terencana banget dan bahkan hal detail itu kita pikirin kayak gitu ya Kemudian yang kesembilan pilihlah pekerjaan dimana kamu dapat lakukan di lingkungan yang bebas konflik dan ketegangan terus-menerus Kita tipe orang yang gak bisa, kita tuh kalau laku ya tipe orang yang gampang stres Jadi aku tuh gak bisa kerja di tempat situasi yang banyak konfliknya atau tegang terus gitu orang-orang yang gak bisa aku kerja kayak gitu Dan aku yakin juga kalian gak bisa ya kan Terus yang kesepuluh pilihlah pekerjaan dimana kamu dapat mempelajari hal-hal baru Terutama yang dapat meningkatkan mutu hidup orang lain Jadi kalian tuh kalau pilih pekerjaan tuh gak mau doktor mau itu, itu, itu aja terus yang di pekerjaan itu Itu aja terus yang di pekerjaan, enggak, kalian tuh mau pelajarin hal-hal baru Tapi memastikan apa yang kamu kerjakan itu meningkatkan mutu hidup orang atau kualitas hidup orang lain Seperti itu Bener gak guys? Kalau aku sih bener banget Jadi kayak aku gak tau dari saat aku baca ini mempelajari materi ini kayak Kok ada ya orang yang bener-bener memahami aku banget? Kayak gitu guys Setuju gak? Komen di bawah ini aku pengen tau soalnya guys Nah ini aku ada beberapa pekerjaan yang cocok banget untuk tipe orang kayak kita nih, ENFJ ya Oke, jadi aku kasihin aja langsung Yang pertama kita tuh cocok banget untuk menjadi jurnalis Atau kita juga cocok untuk menjadi eksekutif di bidang marketing Aku yakin sini banyaknya dari marketing nih guys Terus yang kedua, eh apa, selanjutnya yang cocok tuh jadi konselor karir Sebenernya aku bukan konselor karir profesional Tapi sebenernya dengan aku membuat YouTube channel ini Aku mirip tugasnya dengan konselor karir Untuk memastikan kamu dapat pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian kamu Which is ini sebenernya aku sedang menjalankan tugas sebagai konselor karir sih Terus yang ketiga, kamu cocok untuk menjadi direktur program pendidikan Atau direktur dari non-governmental organization, NGO Coba kena jadi NGO, cocok deh pas untuk kamu Terus keempat, kamu tuh cocok untuk jadi ahli gizi Ahli gizi, pokoknya kayak untuk orang kalo mau diet apa semua tuh cocok kalian Terus yang kelima, kalian cocok untuk menjadi artis Karena kayak biasanya ya, jujur ya, orang NFJ tuh kalo aku liat sih beberapa orang yang NFJ sekeliling aku Merupakan orang-orang yang ibaratnya dikenal orang populer gitu loh Jadi ibaratnya kalo jadi artis sebenernya cocok Gitu, apalagi artis yang membawa perubahan positif ke orang lain ya Terus yang keenam itu kalian cocok untuk menjadi manager hotel atau restoran Sebenernya aku masih punya 95 list pekerjaan lagi yang cocok untuk kepribadian kayak kita Nanti aku simpen aja listnya di description box di bawah Langsung aja di klik di bawah ya Untuk dapetin 95 list pekerjaannya Dan ini aku ada beberapa pekerjaan yang harus kita hindarin guys Karena bener-bener bertolak belakang dengan kepribadian kita Yang pertama kita gak cocok banget untuk jadi akuntan Karena akuntan itu pekerjaannya cenderung monotone ya Gak terlalu gak membutuhkan daya pikir yang kreatif Terus yang kedua auditing Kita sangat tidak cocok menjadi auditing gak auditor guys Kemudian kita tidak cocok bekerja di bidang militer Karena militer itu sangat stressful banget guys Jadi aku gak sarankan kita masuk jadi tentara dan lain sebagainya ya Kemudian kita gak cocok juga masuk di pekerjaan sistem teknologi Karena ya teknologi aku gak tau deh Karena teknologi itu cenderung analitisnya tinggi banget Dan yang kelima kita gak cocok untuk bekerja di bidang mekanik Jadi yang pembuat komputer, pembuat chips, pembuat motherboard, handphone Kalau menurut aku kita kurang cocok guys Ngomong-ngomong guys tentang 95 list pekerjaan Yang aku simpan di description box tadi guys Aku akan membagikannya kepada beberapa orang beruntung Ya Kepada beberapa orang beruntung secara gratis Caranya gampang banget guys Yang pertama teman-teman langsung pencet tombol subscribe di bawah ini Dan selanjutnya teman-teman jangan lupa like video ini Cukup di like Dan yang terakhir jangan lupa untuk komen Apakah menurut kamu harus melihat ini kamu banget Kalau misalnya ya ini kamu banget tuliskan alasannya kenapa Apa contoh yang bisa kamu share ke kita Atau menurut kamu kayaknya ya bukan aku deh Tulis juga alasannya kenapa Oke guys Jadi tadi subscribe, like, dan komen Dan guys jangan lupa untuk share kepada orang-orang yang kamu sayangi Sehingga orang-orang yang kamu sayangi tau passion dan pekerjaan apa yang harus dia ambil Agar sesuai dengan kata hatinya dia Share langsung aja ke grup SMA Ke grup SMP Ke grup keluarga Apalagi kamu yang masih baru ngelulus kuliah atau SMA gitu ya Share aja Karena pasti Orang lain akan sangat berterima kasih banget ke kamu Karena telah membantu mereka Which is kita NFJ suka membantu orang lain Jadi gak ada salahnya Kita bantu orang lain Untuk mengetahui passion mereka yang sesungguhnya Ya kan guys So Oh ya Sebelum mengakhir video ini Aku pengen ceritakan sedikit Apa Memberikan sedikit rahasia sukses Untuk kita tipe INFJ ya Yang pertama Karena kita tuh cenderung melakukan proyek tuh dengan Ibaratnya Dari satu proyek ke proyek lain dengan cepat Aku memberikan saran Kurangi kecepatan Ya guys Kita kurangi kecepatan Slow down Yang kedua Lepaskan kendali kita Kepada orang lain Jadi ibaratnya Selama ini kita selalu merasa masalah orang lain adalah masalah tanggung jawab kita Kita harus membantu masalah orang lain tuh Enggak Lepaskan kendali karena itu hidup dia Hidup mereka Ini hidup kita Oke Yang ketiga Jangan anggap semua hal sebagai masalah pribadi Karena masalah orang lain Sebenarnya bukan masalah kamu Kayak gitu guys Jadi Itu tadi rahasia sukses untuk Orang INFJ So guys Itu adalah akhir dari video aku Mengenai Passion dan personality dari INFJ Kalau kalian suka videonya Langsung like And thank you very much for watch my youtube video And I will see you on my next video Bye